Halo guys, welcome back di channel Indonesia Encyclopedia Saat ini, kita akan membahas bagaimana cara memahami laporan keuangan perusahaan dengan mudah Dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan dengan baik Maka kita dapat mengambil keputusan atau suatu investasi dengan lebih baik Sebelumnya, please support channel Indonesia Encyclopedia dengan subscribe dan like ya Oke lanjut Tools untuk memahami laporan keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan Dengan menggunakan rasio keuangan, kita dapat mengetahui gambaran keuangan dan manajemen suatu perusahaan Rasio keuangan ada begitu banyak, tetapi yang biasanya saya gunakan hanya 4 macam Yaitu current rasio, debt to equity rasio, return on asset, dan return on equity Mengapa saya hanya menggunakan 4 rasio tersebut? Dikarenakan, bagi saya, yang terpenting dari sebuah perusahaan adalah manajemennya Kemampuan manajemen dapat dianologikan seperti kemampuan jantar perang dalam mengatur strategi Pertama, saya akan membahas mengenai current ratio Current ratio secara sederhana dapat diartikan sebagai aktifal lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar Jika kita melihat toko permen, maka aset lancarnya adalah uang cash yang dia miliki Dan juga permen yang belum terjual Kemudian hutang lancarnya, misalnya adalah pemilik toko berhutang pada pemasoknya Jadi, hutang dapat dikatakan sebagai hutang lancar jika batas pelunasannya kurang dari 1 tahun Dari rasio ini, kita dapat mengetahui seberapa aman perusahaan yang akan kita beli Jika perusahaan memiliki aset lancar lebih banyak dari kewajiban lancarnya Maka perusahaan akan terbilang aman, karena jika terjadi sesuatu, maka perusahaan akan dapat pelunasi hutangnya Kedua, kita akan membahas mengenai debt to equity ratio Debt to equity ratio membandingkan antara total hutang yang dimiliki dibandingkan dengan modal yang dia punya Rasio ini penting untuk melihat apakah pemilik perusahaan atau CEO perusahaan tersebut Merupakan orang yang berani mengambil resiko atau bermain aman Ketiga, kita akan membahas return on asset atau bisa disebut dengan return on investment Yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki Dan satu lagi adalah return on equity Sama dengan return on asset, hanya saja rasio ini menilai kemampuan perusahaan dari modal yang dia punya Kedua rasio ini dapat menyuruhkan seberapa hebat manajer atau CEO mereka dalam mengolah aset atau modal yang dia miliki Oke, setelah kita memahaminya, saya akan bagikan tips untuk menggunakannya Kita akan tetap menggunakan toko permen sebagai analoginya Sebuah pemilik toko permen memiliki modal sebesar 5 juta untuk membuka usahanya Dia memiliki persediaan permen senilai 500 ribu rupiah Dimana, ia masih berhutang dengan suppliernya sebesar 250 ribu rupiah Ia juga berhutang untuk pembelian growth pack dan perengkapan usaha sebesar 5 juta rupiah Yang ia cicil selama 2 tahun dan setahunnya adalah 2,5 juta rupiah Jika pemilik toko berhasil mendapatkan keuntungan dari penjualannya sebesar 750 juta rupiah sebulan Sehingga ia mendapatkan 9 juta dalam setahun Maka dapat diketahui bahwa pemilik toko berhasil menggunakan aset dan modalnya Sehingga dapat menghasilkan 360% dari modal aset yang mempunyai dan 190% dari modalnya Padahal pemilik toko merupakan orang yang bermain aman Karena dilihat dari debt to equity rasinya yang hanya 50% Yang berarti pemilik toko hanya berhutang sebesar setengah dari modal yang dia punya Usaha toko permit ini juga sangat aman Karena jika terjadi masalah Maka pemilik toko pasti dapat mengunasi hutang-hutangnya Karena karen asetnya bernilai 2 Atau bisa dibilang bahwa aset tantarnya lebih besar dari 2 kali lipat dari hutang lancarnya Sekian penjelasan saya tentang penggunaan nasi keuangan Semoga dengan video ini Anda dapat lebih baik dalam memahami lawan keuangan Jika kalian ada pertanyaan atau komen silahkan taruh di bawah ya Thank you